Pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Perjuangan Semesta terjadi sekitar 2 tahun, tepatnya pada tahun 1956 hingga 1998. Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera, sedangkan Permesta terjadi di Sulawesi. Penyebab PRRI dan Permesta Penyebab langsung pemberontakan PRRI-Permesta adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Para politis dan perwira di daerah kecewa atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan Pulau Luar. Peristiwa Pemberontakan Pemberontakan PRRI dan Permesta ini sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Sekedekat tahun 1949. Selain itu, terjadi pula persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, para perwira militer berinisiatif membentuk Dewan Militer Daerah sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Banteng. Dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Kolonel Ismail Lengah dan diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah. Dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda. Dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 di Sumatera Selatan oleh Letnan Kolonel Barlian. Yang keempat, Dewan Manguni. Dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Kolonel Vek Sumual. Pemerintah Pusat mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai. Pada tanggal 14 September 1957 dilakukan musyawarah nasional dan musyawarah pembangunan. Pada 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat yang isinya, Satu, mendesak Kabinet Juanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan madatnya kepada Presiden Soekarno. Tuntutan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah pusat. Krisis ini pun semakin memuncak akibat Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusional Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Dengan Perdana Menterinya yaitu Syafruddin Prawira Negara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan untuk memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh di pusat. Peristiwa Perjuangan Untuk memulihkan keamanan negara, pemerintah bersama dengan KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat memutuskan untuk melakukan operasi militer. Operasi ini dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung oleh Amerika Serikat. Operasi Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara terhadap PRRI diberi nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi pertama kali ditunjukkan ke Pekanbaru untuk mengembangkan sumber-sumber minyak. Pada tanggal 14 Maret 1958, Pekanbaru pun berhasil dikuasai. Gerakan Permesta diduga mendapat bantuan dari petualang asing yang terbukti dengan jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh AL Poppe, seorang warga negara Amerika yang tertembak jatuh di Ambon pada 18 Mei 1958. Akhirnya, pemberontakan PRRI dan Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958. Amanat berdasarkan peristiwa tersebut, kita dapat belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemertaan pembangunan untuk setiap daerah Indonesia harus ditetapkan, diteruskan agar tidak ada lagi daerah yang merasa dianaktirikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Serta kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mencintai negeri ini, tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan saling bekerjasama untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Tidak ada Tuhan dalam sejarah. Tuhan mengizinkan kejadian ini terjadi di Indonesia, terutama pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Karena melalui kemerdekaan ini, Indonesia bisa semakin baik. Pemerintahan pusat tidak hanya mementingkan daerah, ibu kota, dan sekitarnya, tetapi pemerintah juga memperhatikan daerah lainnya. Bahkan karena kejadian ini saat ini pemerintahan pusat sedang berusaha melakukan pemerintahan pembangunan, oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kejadian pemberontakan ini terjadi, pemerintah Indonesia semakin berusaha melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Dapat kita lihat pada masa sekarang ini, pembangunan di Indonesia perlahan-lahan menjadi merata. Bahkan tidak ada lagi daerah yang dijadikan sebagai anak emas. Semuanya sama, yaitu Indonesia. Selain itu, kita sebagai warga negara yang baik, juga harus mencintai negeri kita dan mempertahankan keutuhan negara ini agar tidak terjadi lagi pemberontakan yang serupa. Tokoh Perjuangan Jenderal Ahmad Yani Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah seorang komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota G30 SPKI yang mencoba menculiknya dari rumahnya. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 di keluarga Wongse Rejo. Perjuangan Ahmad Yani merupakan pemimpin dari pasukan besar untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta. Pada Agustus tahun 1958, Ahmad Yani meluncurkan operasi 17 Agustus untuk menyelesaikan Pemerintah Prevolusioner Republik Indonesia yang memberontak di Sumatera Barat. Pasukan Yani berhasil menguasai kembali Bukit Tinggi dan Padang. Setelah misi berhasil, jabatannya diangkat pada tanggal 1 September 1962. Dia diangkat menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat Kedua. Baru pada tanggal 13 November 1963, Yani diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Nasution. Selanjutnya, nilai eladan. Melalui perjuangan Jenderal Ahmad Yani, kita dapat belajar untuk pantang menyerah dan mementingkan kepentingan negara maupun bersama di atas kepentingan pribadi, serta kita juga dapat meneladani sikap beliau yang mau mempertaruhkan nyawanya demi negara Indonesia.